Om Swastiastu Hai Tribunars bertemu lagi dengan saya Anagung Sri Kusniarti Kali ini kita akan membahas tentang kisah Watu Gunung yang berkaitan dengan Hari Raya Saraswati Biasanya saat Watu Gunung runtuh akan ada kejadian unik seperti waktu ini adanya suara dentuman Jiro Arimbawa salah satu praktisi spiritual yang cukup terkenal di Bali mengatakan bahwa suara menggelegar saat itu adalah pertanda, kejahatan telah kalah serta menyambut kemenangan atas turunnya ilmu pengetahuan saat Hari Raya Saraswati kisah awal yang diceritakan Jiro Arimbawa adalah tentang Sang Prabu Kulegiri dari garis keturunan Raja Sagara dari Kerajaan Kunda Duipa yang memiliki istri bernama Dewi Sinta dan Dewi Landep Kedua istrinya kemudian ditinggal oleh Sang Raja ke Gunung Mahameru untuk bertapa saat itu Dewi Sinta sedang hamil besar namun karena lama tak kembali Dewi Sinta dan Dewi Landep berinisiatif menyusul Sang Prabu ke pertapaan dalam perjalanan Dewi Sinta kemudian melahirkan di atas sebuah batu dan bayi itu kemudian diberi nama Watu Bunung singkat cerita tabiat anak ini keras kepala dan suka makan ya Tribuners tak sabar untuk makan sehingga terkadang membuat Dewi Sinta dan Dewi Landep menjadi kesal saking kesalnya ibunya kemudian memukul Watu Gunung dengan siut atau pengaduk nasi hingga kepalanya terluka Watu Gunung yang marah kemudian meninggalkan kerajaan dan bertapa di hutan lalu berhasil mendapat anugrah dari Dewa Brahma berupa kesaktian yang tak terkalahkan oleh siapapun lalu akhirnya dikalahkan oleh Betara Wisnu dan sejak saat itu Watu Gunung menjadi marah ia menaklukkan raja-raja mulai dari kerajaan sang Prabu Ukir Prabu Kulantir Tolu Gumrog Wariga dan seterusnya sampai Prabu Dukut ia pun menaklukkan kerajaannya sendiri yakni Kunda Dwi Pa dan menikahi permaisuri kerajaan yang tidak lain adalah ibunya sendiri yaitu Dewi Sinta dan Dewi Landep saat bercengkrama Dewi Sinta melihat bekas luka di kepala Watu Gunung dan terkejut bahwa suaminya adalah anaknya sendiri Dewi Sinta mencari akal dengan mengatakan bahwa ia ingin seorang pelayan yang bernama Dewi Nawang Rate tak lain Dewi Nawang Rate adalah permaisuri Dewa Wisnu dan karena menyayangi istrinya tentu saja Watu Gunung menyanggupi permintaan tersebut Watu Gunung pergi ke Wisnu Loka untuk mendapatkan Dewi Nawang Rate hal ini tak pernah membuat Dewa Wisnu tak berkenan dan marah pertempuran sengit pun terjadi ya Tribuners singkat cerita Dewa Wisnu terdesak kemudian Begawan Muraspati membantu Dewa Wisnu dan mengutus Begawan Lumanglang untuk mencari tahu dimana titik lemah dari kesaktian Watu Gunung Begawan Lumanglang mengambil wujud sebagai laba-laba dan menyusup ke kamar Watu Gunung mengintip pembicaraan yang menjadi rahasia kesaktiannya kepada Dewi Sinta saat itu Watu Gunung sedang bercengkrama dengan Dewi Sinta dan tanpa sengaja berhasil membuka apa yang menjadi kelemahan kesaktiannya rahasia itu kemudian disampaikan kepada Dewa Wisnu dalam pertarungan berikutnya pada hari diditikliwon minggu Dewa Wisnu bertriwi krama untuk Watu Gunung dikalahkan tubuhnya terhempas dan jatuh ke bumi nah pada hari Watu Gunung kala itulah disebut dengan Watu Gunung runtuh dan juga disebut dengan Kajang Kliwon Pamelas Tali karena dengan tewasnya Watu Gunung maka lepaslah ikatan tak wajar antara ibu dan anak atau antara Watu Gunung dengan ibunya Kajang Kliwon Pamelas Tali ini juga merupakan Kajang Kliwon terakhir dari rangkaian wuku dalam satu putaran keesokannya Somo Umanis atau hari Senin Watu Gunung menemui ajalnya jasadnya tersangkut di batang pohon Talas atau Candung maka hari itu disebut dengan Candung Wata besoknya lagi hari Anggara Paeng atau Selasa jasad Watu Gunung diseret-seret kemudian hari itu disebut dengan Paed-Paedan pada hari Budha Pon atau Rabo Watu Gunung siuman kembali sehingga hari itu disebut dengan Budha Urip keesokan keesokan harinya Ras Patiwage atau hari Kamis Watu Gunung kembali dibunuh oleh Dewa Wisnu namun atas belas kasihan Dewa Siwa maka Watu Gunung dihidupkan kembali dan hari itu disebut dengan Urip kelantas atau hidup terus pada hari Sukro Kliwon hari Jumat Watu Gunung membersihkan diri Sapu Hawu melakukan tapabrata Yoga Semadi ia memohon pengampunan serta memohon kepratnyaan atau ilmu pengetahuan dan hari itu disebut dengan Pangredana soalnya sami secara humanis satu Dewa Brahma menurunkan ilmu pengetahuan untuk semua umat manusia di dunia hari itulah disebut dengan Hari Raya Saraswati Dewa Wisnu saat itu berkata bahwa setiap 6 bulan waktu gunung akan mengalami keruntuhan apabila jatuhnya di bumi atau di darat maka akan turun hujan dan apabila jatuhnya di laut maka di bumi tidak akan turun hujan demikian kutukan Dewa Wisnu kepada Watu Gunung bersamaan dengan itu pula semua raja yang telah dikalahkan oleh Watu Gunung dihidupkan kembali nama Dewi Sinta dan Dewi Landab nama-nama raja yang ditaklukkan oleh Watu Gunung kemudian menjadi nama-nama wuku sehingga dikenal wuku Sinta sampai Watu Gunung nah demikian Tribunar cerita Watu Gunung yang berkaitan dengan Hari Raya Saraswati kita akan menyambut Hari Raya ini sebentar lagi semoga teman-teman sudah mempersiapkan segala beban tenan dan upakaranya ya akhir kata saya tutup dengan para nama Santi Om Santi Om Santi Om Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia